Halo teman-teman, selamat berjumpa lagi di channel saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi bagaimana cara membuat atau membagi layar laptop dengan cepat dan mudah. Oke, bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan video terbaru dari saya. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya teman-teman, misalnya teman-teman mempunyai data membuka jendela misalnya Microsoft Word atau yang lain apapun ya teman-teman di laptop. Nah, selanjutnya teman-teman tekan di keyboard, misalnya seperti ini ya teman-teman ya. Saya tampilkan keyboard dulu. Jadi teman-teman tekan tanda Windows ini, ya kemudian selanjutnya tekan kiri atau kanan ya. Ini saya tekan kiri ya teman-teman. Yang ini. Misalnya ya, saya ulangi teman-teman. Tekan logo ini, kemudian tekan yang ini. Nah, jadi sudah terbagi menjadi dua, tinggal teman-teman pilih misalnya yang ini untuk bagian kanannya. Oke, jadi sudah menjadi dua teman-teman ya. Nah, ada di kiri, ada di kanan. Nah, ini sangat rapi. Silahkan teman-teman coba di laptopnya dengan menggunakan cara ini. Bisa membagi layar laptop menjadi dua dengan cepat. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.